Pemirsa guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Sabtu pagi, Tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi menggelar apel pemberangkatan pencegahan Karhutlah. Direncanakan puluhan personil gabungan tersebut akan ditempatkan di tiga kabupaten selama 25 hari ke depan. Tim gabungan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi menggelar apel bersama bertempat di lapangan Korem 042 Garuda Putih pada Sabtu pagi. Apel ini merupakan pemberangkatan Tim Satgas Karhutlah ke lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Staff Korem 042 Gabu Kolonel Infantri M. Yamin Dano tersebut guna memberikan arahan kepada petugas sebelum diberangkatkan ke lokasi rawan Karhutlah. Dalam operasi ini, petugas diharapkan untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan pencegahan Karhutlah kepada masyarakat, serta bila ditemukan adanya titik untuk segera dapat memadamkan api tersebut dan tidak pulang sebelum padam. Ada pun pada operasi kali ini, sebanyak 66 personil yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan sejumlah instansi terkait akan disiagakan di tiga kabupaten selama 25 hari ke depan. Di Kabupaten Mwaro Jambi, seperti di Desa Betung, Desa Londrang, dan di Desa Petaling, Kecamatan Sungai Gelam. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Desa Penobanan, Kecamatan Batang Asam, dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Desa Berba, dan Desa Air Hitam. TNI itu di luar Jambi, Tanjung Barat, dan Tanjung Timur. Jadi masing-masing ada 6 pusku, masing-masing pusku kita letak 4 personil dari TNI, 4 personil dari Polri, dan 3 dari BPBD. Untuk total keseluruhannya? Total ada 6 pusku, dikali 11 jadi ada 66 orang. 66 pusku, 11 orang. Ini tujuannya sendiri apa? Tujunya dalam mereka yang pertama itu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di 6 pusku tersebut, agar jangan sampai melaksanakan pemakaran untuk kemukalahan. Jadi unsur pencegahan di sini kita tekankan. Untuk berapa hari Pak? 56 hari. 26 hari? Setelah apel, petugas diminta untuk segera berkoordinasi kepimpinan bila ada kondisi api yang tidak dapat dipadamkan. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti potensi api terus mengusar dengan menerjunkan personil tambahan dan alat pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.